Nah ini saya sekarang ada di area lapangan di Simpang 5 ya di belakang saya itu kelihatan tuh Nah jadi di sana itu dari sana itu arah dari utara dari Lawang Sewu jadi disitu ada masjid Agung yang di Simpang 5 kemudian jadi ini arahnya lalu lintas kesana ya muter ya kemudian disitu itu ada Hotel Siputra kemudian disitu itu ada Mall ya matahari itu ada Hotel Louis Kien kemudian disana itu arah ke Kolda ya jadi arah ke Semarang atas nah inilah jadi muternya ya Simpang 5 di sini lapangannya sangat luas ya jadi kalau pagi hari itu biasanya banyak yang olahraga disini nah di sebelah sana itu ada ibu-ibu pagi 6 jadi ini hari Jumat belum weekend ya kalau weekend di sini lebih rame lagi itu nah ini suasana di tengahnya jadi nanti kita akan keliling di lihat situasi suasana keramaian di Simpang 5 dari pinggirnya ya Nah itu dari arah Lawang Sewu ya dari arah utara itu ada Masjid Agungnya di sini banyak ibu-ibu yang lagi senang kita jalan nah di sini juga ada Transmarang itu kayak Transjakarta lah di sini juga ada jadi arah sana itu arah Lawang Sewu yang muter tuh yang simpangan pertama karena ada lima tuh simpangannya terus itu juga ada BRT tuh di sini biasanya banyak yang pagi-pagi itu boys ya boysnya pakai road bike biasanya masjid Raya Baitul Rahman tapi sekarang lagi ya di Pugar ya direnof jadi orang-orang kalau kesini juga kadang mampir ke masjid ini lihat daerah Simpang 5 nah kalau kesana itu ke arah hotel Tentrem disitu juga ada hotel Jiputra disana hotel yang ya ikonik lah di Semarang masih tahulah orang-orang ini pagi hari cukup ramai disini ya jadi sini kalau malam itu ah banyak yang jualan ya putor-putor itu banyak disini memang untuk rasanya sih ya ada beberapa yang enak tapi rata-rata biasa aja sih cuman harganya ya standar lah putor-putor itu terus yang disini itu ada kuliner yang enak ayam apa ya saya lupa namanya tapi itu bukannya jam 12 12-12 malam 12 malam jadi ya Waduh terlalu malam ya ini Hotel Cukitra ada mallnya juga ini ada halternya di situ jadi yang ada yang legera legendaris di situ sih di Semarang cuman yaitu bukannya malam kulinernya yang yang banyak yang enak tuh ayam tuh ini ada jadi di mallnya ya nyambung yaitu sama itu nah di Semarang ini ini ya enaknya itu kulinernya banyak buat oleh-oleh banyak tuh sentra kuliner disitu yang enak juga tau gimbal ada soto bangkong juga disini banyak lah enak lah macem-macem jadi tadi berarti simpanannya udah gua ya bisa tahu yang dari ala lawang sewu yang kedua itu ke arah Hotel Tentrem itu yang ketiga itu tadi yang situ itu tempatan sentra kuliner yang satu lagi itu itu ke arah Purwodadi Nah di situ juga ada Hotel Whisky Ento itu para Purwodadi jadi ini simpangan keempat berarti sebenarnya enggak enggak lima ya malah enam kalau disini harusnya simpangan enam tadi kan satu dari lawang sewu dua yang ke arah Hotel Tentrem tiga yang sebelahnya diputra ini yang ke Purwodadi itu udah empat nah disitu tuh ada simpangan lagi tuh satu lagi terus disana juga ada satu lagi jadi harusnya sih enam ya kalau simpangannya ya kalau bener-bener melihat sepat yang real ya tapi mungkin yang dihitung itu yang gede kali ya jadi ini banyak yang sepedaannya cuman ya kalau disini nguterin simpang lima doang sepedaannya bosen juga sih jadi nah itu sentra-sentra kulinernya disitu jadi kalau kuliner disitu street foodnya lah tapi ya gitu ya jujur makanannya sih rata-rata B aja lah biasa ini sudah ada ya kayak di Surabaya itu juga sudah ada yang model-model Trash Jakarta nah ini sentra kulinernya itu kalau enggak salah bukanya mulai siang ya ini kayak masih banyak yang tutup ini pagi ya Hai sekitar jam 5 jam tujuan nah disini ada padat parkir tuh parkir di sini roda 2 2000 roda 3 2000 roda 43000 roda di atas roda 615 ribu nah itu simpangannya ya tadi ya jadikan udah empat ini lima cuman memang yang ini agak kecil simpangannya jadi mungkin nggak dihitung kali ya kalau ini apa nih simpangannya yang di sini yang agak gede nih ini yang ke arah Solo Jogja Balimanik jadi istilahnya ke arah Semarang atas lah itu di sana ada kantornya kantor di sana juga ada kantor polda di sana ke Semarang atas tuh kalau kelihatan ada bukit pokoknya yang jalannya ke atas-atas lah nah ini kalau hitungan real ya simpangan ke enam nih simpangan yang besar ya dengan enam nih jadi di pos itu polisi sana itu juga kayaknya ada agak nyimpang juga tuh sebenernya kalau mau dilihat ya ada jalan masuk tapi walaupun itu juga kayaknya buntu ya saya ingat saya ya disitu ya jadi sebenernya rilnya sih tujuh ya kalau menurut hitungan real simpangnya ada tujuh cuman memang yang besar ada lima hitungannya makanya dibilang simpang lima kali jadi ini pusat kotanya di Semarang ya pokoknya kalau di Semarang itu enak sih cuman kalau musim hujan oh itu bukan simpangan dihitungannya ya itu SMA negeri tujuh Semarang masuk jadi enggak dihitung simpangan lah kalau itu enggak masuk nah ini Trans Semarang di sini udah lumayan terintegrasi ambitannya ke bandara juga bisa naik bis kok tadi alter ini kita balik ke tengah lagi nah sudah mulai makin rame banyak beraktifitas disini ini cuacanya hari ini Mendung di Semarang masuk musim hujan jadi bisa dibilang setiap hari hujan terus dan banyak genangan-genangan nah dari Semarang kan ya terkenal sama yang agak banjir ya Jakarta juga berapa ini juga kota-kota besar sih oke ini bisa dibilang layout cimpang lima Semarang oke teman-teman terima kasih Aduh saya caka-cakan terima kasih ya sudah menonton kita lanjut lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menonton nah disana itu adalah daerah Semarang atas ke arah Sulu Jogja kemudian itu simpang lima nah itu masjid tuh masjid di simpang lima itu Hotel Santikal itu ke arah Lawang Sewu Hotel Tentrem dan itu Hotel Siputra jadi simpang lima ya jadi simpang pertama itu yang diarah Lawang Sewu itu yang kedua adalah disitu yang besar ke arah Hotel Tentrem yang ketiga yang sini ke arah Purwodadi kemudian yang keempat itu ini nih yang ke arah ke dalam ini yang kelima itu ke arah Semarang atas Hulu yang ini pemandangan disini di simpang lima ya pagi menjelang siang bagus sih terima kasih sudah menonton